Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube iCadas Indonesia bersama Cassandra Kalau di video sebelumnya kita cuma membahas angka dari satuan sampai puluhan aja Today Cassandra akan bahas angka yang ratusan Are you ready? Oke sebelumnya kalau yang belum subscribe youtube channel iCadas Indonesia Buruan subscribe dulu Cassandra tungguin Oke thank you Sekarang kita masuk ke materi Di angka ratusan ini gampang banget kita cuma tinggal pakai kata 100 Kuncinya kita tinggal mengingat aja atau menguasai angka 1 sampai 9 Oke setelah itu kita tinggal tambahkan 100 aja di belakangnya gampang kan? Oke let's take a look at the example Contohnya angka 100 Angka 100 itu kan dia ada angka 1 di depan Angka 1 bahasa Inggrisnya apa? Yes one Oke one Kemudian kita tinggal langsung tambahkan aja 100 di belakangnya Jadi one hundred One hundred Gampang kan? Let's take a look at the other example Ada angka 300 Oke 300 tiga bahasa Inggrisnya apa? Yes that's right Three Oke three Kemudian kalau ratusan kita tinggal tambahkan apa? Yes Hundred Jadi Three Hundred Three Hundred Excellent Jadi itu aja sih sebenernya tinggal kita tambahkan hundred aja dari angka 1 sampai 9 Mau 900 mau 800 kita tinggal tambahkan hundred Oke Sekarang kita masuk ke ratusan campuran Kita bahas dulu yang ratusan dan satuan Gimana sih kak ratusan dan satuan itu? Contohnya ada disini Oke disamping kak Sandra ini ada angka 101 Oke Kalau kita pisa ada seratus dan satu Untuk angka di atas ratusan kita harus tambahkan AND Oke AND Jadi untuk pengucapan angka ini Seratus dulu baru satu Nah di tengah tangannya kita kasih AND Oke One hundred And one Oke One hundred and one Seratus satu Kita harus kasih AND ya di tengah-tengahnya Another example ada 307 Tiga ratus apa? Yes ada three hundred Kemudian tujuh apa? Seven That's nice Jangan lupa kita taruh AND di tengah-tengahnya Three hundred dan tujuh So it will be three hundred and seven Good job Jadi tadi kita sudah bahas yang campuran ratusan dan satuan Sekarang kita akan bahas ratusan dan puluhan Gimana sih kak ratusan dan puluhan itu gampang banget sama kayak tadi yang satuan Kita harus kasih AND di tengah-tengahnya Nih kak Sandra langsung lihat aja di contohnya sini ada angka Ada angka 450 Oke ada 450 Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kan 450 Nah itu di tengah-tengahnya kita kasih AND Oke disitu kita meletakkan ANDnya Jadi untuk yang disamping ini 400 apa? Yes empat itu four dan ratus itu hundred So four hundred Dan lima puluh apa? Yes that's correct It's 50 So it will be four hundred and fifty Excellent Terus nih kak Sandra ada lagi nih contoh Coba lihat disampingnya Sandra Yes ini angka 687 Gimana ya kak cara pengucapannya Seperti biasa kita pisah-pisahkan dulu Untuk ANDnya kita letakkan setelah ratusannya ya Oke Jadi yang ini kita sebutkan dulu Enam ratusnya dulu Enam ratusnya apa? That's correct Six hundred Kemudian ada delapan puluh Delapan puluhnya apa? That's right Eighty Kemudian ada tujuh Tujuh apa? Seven Yes that's correct Jadi untuk 687 Kita bacanya Six hundred And Eighty Seven Oke M-nya itu setelah hundrednya Nah sekarang kak Sandra punya soal nih buat sahabat Genaci Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya Soal yang pertama Five hundred And Forty Six Five hundred And Forty Six Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya Dan kak Sandra punya soal yang kedua Seven hundred And Ninety One Seven Hundred And Ninety One Oke Thank you so much Hari ini videonya sampai segitu dulu ya Jangan lupa yang belum subscribe Go click the subscribe button Kemudian jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga gak ketinggalan materi kita hari ini Oke jangan lupa jaga terus kesehatan kalian ya Sahabat Genaci See you on the next video Bye-bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.